Intro Hey 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 football lovers Akbar disini Selamat datang kembali di channel Timnas Everywhere Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat dan murah rejeki selalu Amin Pada video yang cukup singkat ini brother kita akan membahas Tak kalah ganas dari Elkan Bagot Inilah profil Kapten Timnas Indonesia U19 Bek Tangguh yang handal Namun brothers belum masuk ke dalam pembahasan yang lebih lanjut Ada baiknya kalian klik tombol like di bawah video ini Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya Untuk mendapatkan informasi terupdate dari kami Terima kasih Oke brother Timnas Indonesia U19 Akan menghadapi dua event besar pada tahun 2021 mendatang Yaitu Piala Asia U19 dan Piala Dunia U20 Kendati demikian brother Timnas Indonesia U19 Rizki sendiri merupakan produk asli asli binaan Persebaya Surabaya Keberadaan Rizki pun seakan menjadi penerus terah Persebaya di lini belakang Timnas Indonesia Bersama Persebaya Rizki sukses merengkuh gelar juara Elite Pro Academy di tahun 2019 Pada bulan November di tahun yang sama Rizki sukses berkesempatan menjajah latihan bersama Persebaya senior Tak butuh waktu lama brother untuk Rizki unjuk gigi Di awal 2020 Rizki akhirnya menyusul Supriyadi dengan naik kelas ke tim utama Persebaya Surabaya Kala itu brother Rizki melakoni debutnya di ajang Piala Gubernur Jawa Timur pada laga melawan Persebaya Dia juga akhirnya berhasil membawa Persebaya menjadi kampian di turnamen pramusim tersebut Rizki bukanlah sosok asing di Timnas Indonesia Beberusia 19 tahun itu merupakan langganan Timnas Kelompok Usia Pada tahun lalu brother Rizki sukses membawa Garuda Muda menempati posisi ketiga di ajang Piala AFF U18 Yang digelar di Vietnam Kala itu ia bermain di bawah asuhan pelatih Fahri Hussaini Namanya kembali menghiasi skuad Timnas Indonesia U19 Dikualifikasi Piala Asia U19 pada tahun 2019 Rizki sukses mengantarkan Garuda Muda menjadi juara grup K Dan berhak melaju ke putaran final yang akan berlangsung pada tahun depan Bergantinya kursi kepelatihan Timnas Indonesia tak membuat Rizki tersingkir Bek yang bertinggi badan 1,8 meter itu Kembali dipanggil Timnas Indonesia untuk mengikuti pemusatan latihan atau TC di bawah pelatih Anyar Sinteyong Lantas brother, mampukah Arek Surabaya satu ini menjadi kapten terbaik Timnas Indonesia U19 Untuk dua event besar pada tahun depan Menarik untuk kita nantikan Dari itu brother, mari terus kita dukung para pemain Timnas Indonesia U19 Yang saat ini tengah menjalani pemusatan latihan Dan jangan lupa juga untuk dukung terus channel kami dengan klik tombol like di bawah video ini Comment sebaik banyaknya brother, salam hormat Timnas Indonesia Terima kasih telah menonton!